Hai guys, balik lagi di channel Abang Yuda Buat hari ini teman-teman saya akan lanjut lagi bermain game Pocong Hunter 1 teman-teman Dan untuk temanya pada hari ini kita akan langsung saja menamatkan area rawa yang tersisa hanya tinggal bossnya saja Oke teman-teman buat teman-teman yang sudah mulai merasa penasaran langsung saja kita lanjut bermain Tapi seperti biasa buat teman-teman yang baru saja hadir di channel ini dan belum sempat menekan tombol subscribe Untuk silahkan subscribe sekarang juga karena akan banyak sekali konten-konten yang menarik, lucu, kocak dan menghibur lainnya teman-teman Oke teman-teman buat teman-teman yang sudah subscribe dan juga setiap menonton setiap kali saya upload video baru saya ucapkan terima kasih banyak Arigatou Guzai Maso, makan bakso siang bolong dan pagi hari Wah terbalik bang, pagi hari dan siang bolong, betul teman-teman Oke oke langsung saja kita lanjut teman-teman Itu tadi hanya guyonan ya, seperti biasa pemukaan itu selalu diisi dengan guyonan teman-teman Supaya tambah meriah gitu, langsung saja kita klik mulai ya Mulai men, oh iya lihat ini Ini adalah boss dari rawa teman-teman Sebenarnya sih untuk melawan boss itu teman-teman, kita tuh gak perlu bawa perlengkapan seperti ini Disini saya bawa perlengkapan banyak sekali, padahal itu tuh sebenarnya gak perlu gitu kan Karena hanya melawan boss, boss itu kan gak perlu pakai perlengkapan Langsung saja kita hajar teman-teman Oke oke, aku sampai di akhir wilayah rawa Aku tahu aku bakal bertemu dengan pocong gede lagi Wow, pocong gede teman-teman Oke 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 Aku siap, aku sudah tahu cara mengalahkannya Tunggu kedatanganku, boss gede Boss gede, boss baca gede wang Oh iya betul teman-teman Oke oke, lanjut men Kita akan lanjut Mari kita lihat Oh, seperti biasa abang Yudha tuh selalu bawa pedang teman-teman Pedang sakti mandraguna ini Hak istimewa yang abang Yudha miliki dari bermain game ini Oke oke, ini jurang kayaknya ya Jurang ini men, jurang men Eh bukan jurang bang Yudha Ini bukan jurang, ada jalan untuk turun ke bawah ini Ada jalan untuk turun ke bawah men Kita bisa turun ke bawah Terus kemana lagi nih Kita harus kemana lagi nih Eh eh, ini kemana lagi nih Kemana nih, kemana Oh kebawah juga tuh teman-teman Ini ada jalan ke bawah lagi nih Ada jalan ke bawah lagi men Kalau begitu abang Yudha coba lewat atas aja ya Nggak usah lewat bawah lah Siapa tahu tuh kita langsung bertemu dengan bossnya gitu kan Jadi nggak usah panjang lebar Oke, langsung aja naik Abang Yudha disini udah agak lupa-lupa ingat ya Soalnya udah lama nggak main game ini gitu loh Oh, kok nggak bisa ya Nggak bisa ke sana men Oh, kalau ke sana ini jalan balik gitu loh Jalan balik men Berarti kita hanya terpaksa ke bawah teman-teman ya Satu-satunya jalan ternyata harus ke bawah Akses kita cuma ke bawah Oke, langsung aja kita terjun Ini terjun payung ya Terjun payung men Oke, oke Siapa musuh kita kali ini Abang Yudha ingin tahu Wow, ini jalan buntu Kok nggak ada koin ya Sepanjang jalan ini nggak ada koin men Ini pelit banget nih Kita nggak diberi yang namanya koin ya Padahal kita kan butuh koin teman-teman ya Abang Yudha disini sangat-sangat membutuhkan koin Supaya kita tuh tambah banyak koinnya Untuk perbekalan di level-level berikutnya gitu loh Oke, kita akan naik ke atas dulu Naik ke atas dulu men Karena sepertinya jalannya memang harus ke atas ini Oh, turun ke bawah lagi Langsung meluncur teman-teman Langsung meluncur Mulus lagi ya Nggak ada lawan Nggak ada siapa-siapa yang menunggu kita di atas gitu loh Oh, naik lagi ke atas Kok kayaknya muter-muter ya Jalannya panjang banget nih teman-teman Ini bos rawa jalannya panjang ya Luar biasa teman-teman Dan nggak ada mbak kunti loh Nggak ada mbak kunti untuk menitipkan tas teman-teman Ini aneh sekali Ini sangat-sangat aneh teman-teman Peri-peri aneh Ada pengumuman Waduh Baru abang Yudha ingat Ternyata ini adalah raja Yang kalau misalnya kita datang itu Dia akan memberikan pengumuman Kalau dia sedang libur teman-teman Dia sedang libur men Waduh Mohon maaf Bos kami lagi meeting di luar negeri Jadi silahkan lewat saja Waduh teman-teman Kita habiskan 3 menit percuma Tidak ada bos gitu loh Dasar kamu Kamu tidak berguna Akan saya patahkan papan cincang Papan cincang Oke oke Langsung aja kita keluar teman-teman Benar-benar kacau ini Tidak mendapatkan koin Tidak menemukan raja Dan tidak ada yang bisa kita lawan gitu loh Oke tapi nggak apa-apa teman-teman Disini abang Yudha akan sedikit-sedikit bermain lah ya Kita seperti biasa kan parming teman-teman Akan parming di level 1 kotak tua aja lah Kita parming di level 1 kotak tua Siapa tahu kita bisa mendapatkan koin lebih banyak gitu loh ya Nah tapi disini kita jangan sampai gunakan perlengkapan ya Karena kalau misalnya kita gunakan perlengkapan Itu namanya bukan parming Ada pocong laser teman-temanku Hadis Kena loh Kena kamu Kamu tidak akan bisa mengerjai abang Yudha gitu loh Oke mbak kunti Mbak kuntinya jahil ini Mbak kunti jahil banget Mbak kuntinya jahil teman-teman Ada abang pocong Ada abang pocong dan juga abang roh teman-teman Abang rohnya ini jahil Kena teman-teman Abang Yudha kena Kena abang roh Abang rohnya jahil sekali nih Tunggu tuh Tunggu Bener-bener Abang Yudha dikerjain Abang Yudha dikerjain Pertanyaan kita tuh udah namatkan game ini sebenarnya Masih bisa dikerjain gitu loh Ini tidak masuk Akal abang Yudha Hati-hati abang Yudha Kena lagi Eh sini loh sini loh kamu ini Berani kamu menembak laser dua kali ke abang Yudha gitu loh Ini tidak bisa diterima Ini mbak pocis Mbak pocis Mbak kuntinya tadi udah kalah kok Sekarang dia menang ya Memang dasar mbak kunti jaman sekarang gitu loh Oke Siapa lawan kita berikutnya Oh abang pocong Dis Eh gak pernah kena Dis Ah rasakan itu Abang Yudha berhasil memukulnya Telak tempat di kepalanya Oh kita tertembak pistol teman-teman Kita tertembak pistol Kali ini pak kita udah pasti mati nih ya Tidak gitu Darah kita aja udah gak mampu men Darah kita aja udah gak sampai batas gitu loh Oke naik sini Atau tim muncul men Eh Ada mbak kunti Mbak kuntinya jahil banget ya Muncul aja tiba-tiba mendadak gitu loh Mbak kuntinya mendadak munculnya teman-teman Oh sini kemana sih Abang Yudha kemana gak lewat sini ya Kayaknya ya Coba kita kesini Kesini men Oke Kita hidupkan lampunya dulu Lampu lampion Eh Ada ayam teman-teman Ada ayam di atas Oke Abang Yudha akan ke atas dulu Kita akan ke atas dulu teman-teman Hop Loncat dari sini Oh ada ayam juga Cakep teman-teman Abang Yudha dapat ayam double ini Ayam double men Kita gak jadi mati ya Abang Yudha disini tidak jadi kalah teman-teman Kita masih dibuat berdayakan Untuk tetap panjang umur Aduh Oke kita ambil dulu Koin-koin Koin-koin Mana ayamnya Mana ayamnya Oh ini ayamnya Kita sudah mendapatkan Aduh Aduh Ini sih abang tulang Ini kapan-kapan sih datangnya Abang tulangnya jahil ini teman-teman Oke kita sudah dapat 40 koin Nah lumayan Lumayan turun dulu Turun dulu Hop Hati-hati Hati-hati abang Yudha Ini sangat-sangat tidak bagus Ini kalau kita tertangkap oleh para hantu Oke Kita hidupkan lampu minyak Eh Ini dia abang pocis Abang pocisnya teman-teman Abang pocis ini jahil sekali Oh dapat kamehame Abang Yudha disini akan pakai kamehame dulu teman-teman Kita akan pakai kamehame Hmm Ayam kita masih ada satu ini sebagai cadangan Cadangan kita untuk berangkat ke tanah suci Eh Dan naik umroh Kita akan umroh teman-teman Umroh dulu Umroh kita menemukan yang namanya Apa ini Lampu ya Lampu Lampu lampiyono Lebih baik turun disana Hati-hati men Hati-hati Jangan ditijak itu nanti bahaya itu ya Itu sangat-sangat mengerikan Hati-hati Jangan ditijak Kita sudah dapat 51 koin teman-teman 51 koin Oke kita akan kesini Kesini Kemudian kemana Kemudian kemana Hop Oh Ternyata bukan jurang Ternyata bukan jurang Oke kita akan ambil koin dulu Kita akan ambil 2 koin dulu Udah turun Udah dapat 54 koin teman-teman 54 55 Hop Loncat Hati-hati Hati-hati Itu yang paling galak itu Yang paling galak Abang Yudah Siapa yang bisa melawan Oke Kita tembak Kamehame Dia tidak akan bisa menangkis Kamehame Dia itu terlalu lemah Oh 61 koin Ternyata level 1 dari kota tua Bisa teman-teman gunakan Untuk farming koin juga Dan tempat ini Sangat-sangat lumayan efisien Dan mudah Oke Akhirnya kita tahu teman-teman Tempat farming yang lebih bagus Ketimbang level 1 hutan Tapi level 1 hutan itu kan Kita kan jarang kena damage teman-teman ya Kalau di kota tua kita masih bisa kena damage teman-teman Tapi gak-gaknya masih lebih banyak gitu koinnya Oke Coba kita farming di level 1 rawa ya Kita coba farming di level 1 rawa teman-teman Siapa tahu Hadiah koinnya lebih gede lagi Abang Yudah disini lagi farming koin teman-teman ya Hati-hati disini ada ruh teman-teman Nah tuh ruhnya tuh Ruh yang nakal banget itu Ruh yang nakal banget luar biasa Oke Kita dapat lampu minyak tanah teman-teman Abang Yudah Eh Jangan ditijak Abang Yudah Jangan ditijak Abang Yudah Jangan ditijak Abang Yudah Aduh Aduh gimana ini ngambilnya nih Wah udah lah Gak usah diambil lah ya Cuma sebiji pun Aduh Aduh men Aduh 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 abang Yudah kena men Abang Yudah kena men Aduh Tempatnya jadi gelap Tempatnya jadi gelap men Aduh Kesini kesini Ambil lampu dulu Ambil lampu men Turun ke bawah sini Ah hidupin lampu Hidupin lampu men Ah Tempatnya jadi terang dikit Tempatnya sudah jadi lebih terang loh teman Tadi gelap ya Oh Ternyata ada Abang Tulang Abang Tulangnya berani sekali Mengibas Abang Yudah gitu Kita akan membalas teman-teman Dengan dua kali lima Des Des Kena loh Oke 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 Ini checkpoint men Kita dapat checkpoint Eh tuh tuh Tunggu men Tunggu 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 Itu pisaunya beracun Itu beracun banget itu Pisaunya agak berbahaya Kita lihat Oh kita punya kamehame Kita punya kamehame Kamehame Langsung Langsung modar Teman-teman Oke Menunjuk ke sini Menunjuk ke sini Kita sudah punya ayam cadangan ya Tapi disini kita baru mengumpulkan 24 koin Wow Wow men Wow Wow Kita akan makan ayamnya dulu Kita akan makan ayamnya dulu Hati-hati ada tuyul disini ya Siapa tau tuh ada tuyul men Kalau ada tuyul tuh hati-hati banget Hati-hati banget Abang Yudah Karena si tuyulnya Adalah yang paling kacau itu Oh kita dapat ayam lagi Baru 29 koin Hati-hati men Jangan ditijak Jangan ditijak Abang Yudah kan Berbahaya Aduh men Ada reruntuhan kuno Ada reruntuhan kuno Teman-teman Itu reruntuhan kuno yang sangat-sangat mengerikan sekali Peri-peri scary Aduh kita berhasil Tunggu 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 Banyak sekali Banyak sekali Ada dua Satu 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 Kita mendapatkan koin juga nih Udah 46 Aduh Oke oke Untung Abang Yudah Anda adalah seorang yang terampil gitu loh Abang Yudah sangat terampil men Oke siap Kita sudah mendapatkan koin Nah ini ke bawah kemana ya Oh bukan jurang men Eh Tunggu tunggu Ada mbaknya ini Ada mbaknya Ada mbaknya jahil banget ini Mbak yang jahil Super 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 jahil natural gitu loh Alah Jangan ditijak teman-teman Nanti kita terpleset Kalau kita terpleset itu Tidak akan sangat bagus teman-teman ya Tidak akan sangat bagus men Aduh 57 koin men Kita baru dapat 57 koin Des des Ah mantap Abang Yudah Mantap sekali Wah ini Ya Masa hadiahnya 58 koin teman-teman Lebih sedikit ketimbang yang di kota tua gitu loh ya Kota tua kita dikasih 60 koin Tapi disini kita malah dapat 58 koin teman-teman Berarti Abang Yudah disini bisa memutuskan Buat teman-teman yang ingin farming koin Teman-teman bisa gunakan yang di kota tua teman-teman Kota tua level 1 Teman-teman bisa mendapatkan sebanyak 60 koin Sedangkan di Apa namanya namanya Di hutan Teman-teman hanya dapat 58 koin Sama seperti yang di rawa teman-teman Di rawa juga 58 koin Oke Jadi disini Abang Yudah sudah memberikan tutorial berikutnya Bagaimana cara menggandakan koin sebanyak-banyaknya Seperti yang Abang Yudah miliki disini Abang Yudah punya 13.791 koin Sangat fantastis teman-teman Kita bisa berpoya-poya gitu loh Berpoya-poya dengan koin-koin yang banyak ini Oke disini Abang Yudah akan farming lagi teman-teman Siapa tahu farming semakin banyak Kita akan dapat banyak lebih koin teman-teman ya Nah seperti tadi Kita tadi udah tahu Kalau ternyata ada pocong yang menunggu di atas Itu adalah pocong laser teman-teman Pocong laser Jadi harus hati-hati nih Kalau kita loncet dari sini Eh masih bisa kena ya Masih bisa kena men Ternyata masih bisa kena Sabar-sabar Lebih baik kita tunggu disini Kita kan tunggu disini Sabar Tiga dua Satu Aloh kena Masih bisa kena teman-teman Abang Yudah kena lagi ya Jahil ini pocongnya nih Oh ini ada Mbak Kun-kun Mbak Kun-kunnya sangit Eh Sangit sekali Sangit sekali Baunya kayak walang sangit Oke Oke Mbak Kuntinya sudah berhasil Kita kalahkan Seperti biasa lah Abang Yudah tuh memang ahli Oh ini mas rohnya Mas rohnya sini Mas rohnya sini Mas rohnya sini Eh kamu ini Enggak lagi lari lagi Mau diketo pun Enggak mau gitu loh Oke Abang Yudah disini Sudah mendapatkan koin Eh kena tembak pokongnya Aduh Pokong Abang Yudah Kena tembak Jahil banget ini si Mbaknya ya Mbaknya sangat-sangat jahil Eh jangan ditinjak Itu kulit-kulit pisang Aduh 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 Sabar Aduh Ini Mbak Kun-kunya Gimana sih Mbak Kun-kunya sabar men Kita punya keme-heme Abang Yudah disini punya Kememe Oh Oh men Oh men Aduh 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 teman-teman Ini jahil ya Jahil men Abang Yudah dikerja sampai 2 kali men Sama si Mbak Kun-kunya gitu loh ya Mbak Kun-kunya ini jahil luar biasa gitu Mbak Kikil banget ya Aduh Aduh Abang Yudah kena men Abang Yudah kena sabar Biarkan dia turun Biarkan dia turun Dus Kamu tidak akan memukul saya sampai 2 kali lagi Karena Abang Yudah disini sudah belajar dari kesalahan gitu loh Aduh Abang Yudah belum belajar teman-teman Abang Yudah belum belajar ini Pemales banget ya Aduh kacau sekali teman-teman Ini sangat kacau ini Tapi tenang saja Abang Yudah disini sudah belajar Oh Bagaimana mengendalikan hantu-hantu yang jahil seperti ini gitu loh Oke Dapat koin sabar men Bokong kita jangan ditembak Bokong kita jangan ditembak Aduh Sama-sama kena Aduh men Abang Yudah kena lagi gitu loh Abang Yudah sampai latah men Sampai latah sekali gitu loh Wah ini ada mbak kunkun Aduh Mbak-mbaknya Mbaknya jahil banget Sabar men Sabar ya Eh Sabar sabar men Eh Dia malah turun ke bawah lagi Dia malah turun ke bawah men Aduh men Kenapa dia turun ke bawah men Aduh Aduh Kemana mbak kuntinya pergi Eh mbak kuntinya hilang Mbak kuntinya hilang Kemana dia tuh perginya Waduh Ini mbak kuntinya jahil ya Mbak kuntinya jahil men Tiba-tiba tuh udah hilang dia Oke Kita kesini dulu Ambil ayam men Kita perlu ayam Ini ayam gitu loh Abang Yudah perlu ayam men Kita turun ke bawah dulu dong Kita turun ke bawah dulu Makan ayam Makan ayam Jangan sampai mati lagi ya Abang Yudah Karena ini tidak bagus gitu loh Oke Dapat 30 poin 31 32 33 34 35 36 Oke 37 38 Oke Dapat lampu lampion Abang Yudah disini dapat lampu lampion Kita Eh Abang ini nih selalu Abang Yudah lupain gitu loh Abang Yudah suka lupa men Des Des Kamu muncul tepat di depan mataku Ya aku kenakan kamehame lah Gitu lah Oke Kita turun ke bawah sini Eh tadi koinnya jatuh kemana ya Koinnya jatuh kemana men Koinnya hilang ya Waduh Koin aja pake cecer gitu loh Oke Kita sebelah sini dulu Oh iya di atas men Ladi jalan men Di atas lagi jalan men Coba ke atas dulu dong Oh ini Yang jalan tadi Berarti tak perlu Kita ke atas sana Nah disini Abang Yudah hidupkan dulu Lampu lampion Dududut Dudut Abang Yudah Kamu melawan gitu Mana bisa Oke Disini Abang Yudah mendapatkan yang namanya Kamehame Kamehame teman-teman Oke Kamehame Sudah kita dapat Aduh Si mbaknya jahil banget Mbaknya sangat-sangat jahil teman-teman Super superior gitu loh Oke Kitaının sini Eh Tunggu itu Jangan titi Jangan titi ya Abang Yudha itu sangat mengerikan itu kalau tertidak gitu loh Oke sebentar kita ke sini loncat ke sebelah sini loncat ke sebelah sini loncat ke sebelah sini langsung loncat cuuu Wow ternyata Abang Yudha memang hebat kita tidak masuk ke jurang teman-teman Oke seperti biasa itu bukan jurang itu bukan jurang men santai saja ada di sini atik abang Yudha siapkan kamehame ini kita bisa dapet koin banyak teman-teman ya kita bisa dapet koin banyak ya ini dapat dua si Mbak Kunti memberikan kita dua koin teman-teman ya 58 dah waduh kurangan men ah ini dia ini dia 59 61 Abang Yudha dapet 61 koin teman-teman kalau begitu kita masih bisa balik ke belakang teman-teman di belakang itu kan ada Mbak Kunti yang nyangkut di tembok itu ya berarti kita bisa dapet sekitar 63 koin teman-teman Wow lumayan ini lumayan kalau begitu Abang Yudha sebergegas itu harus bergegas harus menuju ke sana Oke kita loncat dulu ke sana kesana kesana dan kesana Oke naik ke atas sana ke atas sana ke atas sana lagi Iya langsung naik ke atas Oke nah disini nih disini ada Mbak Kuntinya man kita tahu dulu nih Mbak Kuntinya dimana dia lokasinya lokasi Mbak Kuntinya coba lihat dulu Oh dia disitu kalau begitu kita bisa kamehame dari sini teman-teman coba bisa kena nggak bisa kena Oh bisa-bisa teman-teman kita bisa mendembaknya pas teman-teman tepat di jidatnya gitu loh Mbak Kuntinya berhasil kita tembak tepat di jidatnya Oke kita mengambil koin dapat koin nah ini terpleset juga nggak masalah teman-teman Oh Abang Yudha terpleset sempat sekali sempat sekali men Oke kita dapat 64 teman-teman 64 koin men bayangkan itu Abang Yudha dapat 64 koin Wow nggak bisa lewat sini men kita nggak bisa lewat sebelah sini kalau begitu Abang Yudha turun aja nih kita harus turun aja nih Oke eh loncet sebelah sini loncet sebelah sini loncet sebelah sini eh kita muncet-muncet aja nih kita muncet-muncet aja Oh ya teman-teman ya sorry ya hari ini teman-teman hanya menemani Abang Yudha untuk parming koin gitu loh kita jadi parming koin men parming koin demi kesejahteraan rakyat aduh parming koin demi kesejahteraan rakyat 64 koin lumayan lah lumayan men siapa yang ngasih itu lah dapat 64 koin gitu loh Oke langsung aja kita klik lanjut teman-teman lanjut dan Abang Yudha disini mendapatkan wow sangat fantastis 64 koin teman-teman disini teman-teman selain teman-teman bisa menggunakan metode yang tadi teman-teman juga bisa menggunakan metode watch a video metode metode gitu loh Oke jadi teman-teman tinggal menonton video seperti biasa iklan gitu dan teman-teman akan mendapatkan koin tambahan kan lumayan gitu kan Oke disini Abang Yudha akan praktekkan lagi teman-teman seperti biasanya tapi lebih baik nggak usah lah ya Oke itu hanya sedikit guyonan saja Oke teman-teman terimakasih banyak sudah menyaksikan video gameplay Raja Rawah walaupun rajanya tidak ada seperti biasa lah kalau teman-teman senang dengan video ini untuk silahkan menekan tombol like pada video ini share kepada teman-teman kalian dan juga subscribe channel ini aktifkan lonceng notifikasinya dan tinggal klik komentar kalian di kolom komentar dibawah sebab tanpa komentar dari kalian rasanya sepi setiap kali saya upload video baru teman-teman Oke teman-teman sampai disinilah dulu perjumpaan kita pada hari ini untuk kurang lebihnya saya mohon maaf dan untuk akhir kata wabillahi topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam gamers teman-teman ingat farming yang paling bagus adalah di level 1 kota tua teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih